RESTORAN SEDERHANA Bisa dipromosikan hingga ke luar negeri? Simak kisahnya bersama saya Senandung Nacita dalam Maestro Indonesia. Pria berusia 74 tahun ini namanya Bustaman, lahir di Lintau, Buotana, Datar, Sumatera Barat, 11 September 1942. Ia banyak mengenyam kenangan pahit sebelum meraih sukses dengan usaha restoran sederhana, yang merek dagangnya dipatenkan tahun 1997 silang. Berasal dari keluarga kurang mampu, Bustaman yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 sekolah rakyat atau setara SD ini, terpaksa mengadu nasib di perantauan sejak usia 12 tahun. Ia sempat tinggal di Riau menjadi penyadap getah karet, kemudian pindah ke Jambi, menjadi penjual jagung rebus, kernet mobil angkutan umum, pedagang asongan, hingga menjadi tukang cuci piring di rumah makan. Masih di Jambi, tahun 1968, Bustaman menikah dan akhirnya memiliki seorang putri. Di tahun 1970, bermodalkan uang 32 ribu rupiah, ia merantau ke Jakarta tanpa membawa anak dan istrinya. Setibanya di Jakarta, uang Bustaman tersisa 27 ribu rupiah, karena dari modal sebelumnya sudah terpakai untuk biaya perjalanan dari Jambi menuju Jakarta. Sisa uang 27 ribu rupiah inilah yang menjadi titik awal berdirinya restoran sederhana masakan padang milik Bustaman. Wah, Pak Bustaman, ini umur 74 tahun masih pihawai membawa piring-piring. Memang gawe, emang kerjaannya. Memang sudah pekerjaannya. Satu dong tipsnya kalau mau bisa bawa seperti itu, apa sih harus bagaimana sih? Gampang, ini yang nahan nih, yang tiga nih yang nahan nih, kunci sini nih. Saya boleh coba juga kayak gitu ya. Gini, di sini ya. Anda, Anda, Anda. Sepertinya ini gini nih, ini di jepit begini, jepit begini nih. Jepit? Nah, baru masuk sini, pegang sama ini. Masuk sini ya? Ini ya, dua ini ya. Bisa loh dua piringnya, hanya satu, dua, tiga jari. Jadi ini gini. Oke. Gini kan? Nanti saya kursus lebih lengkap lagi sama Pak Bustaman. Tapi pasti saya masih mau ngobrol panjang-panjang, panjang lebar soal bagaimana mengembangkan sederhananya. Pastinya boleh sambil duduk di sini berarti ya Pak Bustaman ya. Aduh, ternyata banyak seninya gitu ya sambil membawa piring-piring gitu. Terus saya juga penasaran satu lagi Pak Bustaman, kenapa kalau di restoran Padang, itu semua piringnya harus disajikan di makanan. Biasa kalau restoran lainnya kita pesan aja. Bagusnya dipajang, biar tamu kita puas, milih gitu kan. Menggugah selera gitu ya. Iya, menggugah selera kan gitu. Kadang ada juga yang tidak mau, tapi sebanyak kan dia mau apa yang ada. Tolong dipajang gitu kan. Di pajang dulu jadi bisa pilih. Dia merasa terhormat lah mungkin ya. Jadi dia, tapi ada juga yang minta, udah saya minta ini, ini, ini aja. Yang udah tau maunya apa gitu ya. Ini yang jelas dari sekian banyaknya restoran Padang Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan sederhana gitu ya. Nah, perjalanan ke sederhana ini sebelum sampai di sana, saya mau bicara tentang masa muda Pak Bustaman dulu. Ini kan dulu awalnya merantau dan tidak langsung membuat restoran, tapi sempat jadi penjual rokok, betul ya? Betul. Kemudian jadi tukang cuci piring juga. Dulu. Pernah juga ya Pak ya, pokoknya segala macam. Ini alasan pertamanya merantau ini, kenapa nih Pak? Ya, menjadi penghidupan lah. Penghidupan. Ya. Karena di kampung itu kan hidup susah. Ya, paling tani kalau di kampung kan, ke sawah gitu kan ya. Nah, pergi lah merantau. Ikut Bapak. Bapak kerianya tukang nyadap karet di Riau kan. Nah, kita dibawa semua Bapak ke Riau. Nah, kita baru kelas 2 SR kan. Nah, saya kira waktu itu Bapak mau nyekolakan saya di sana. Ternyataan enggak. Ikutlah nyadap karet semua Bapak di sana. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu yang pertama kali ya ikut nyadap karet. Jadi setelah itu, saya dari Riau merantau lagi ke Jambi. Tahun 55 merantau ke Jambi, umur 13 tahun. Ada paman di sana, supir bus. Nah, jadi waktu itu saya kegilah berangkat sama bule gitu ya, adik emak. Sama anaknya satu, kita merantau ke Jambi, ikut paman ini kan. Ya, ternyata sampai di Jambi, paman nanya sama saya, Kamu datang ke sini mau ngapain? Mau sekolah enggak? Saya kira, saya bilang enggak. Saya enggak mau sekolah, Mak. Saya mau, ya, kerja aja lah. Nah, pertama itu kita sama bule tadi, kebetulan musim-musim jagung waktu itu kan. Dulu jagungnya kan enggak seterusnya ada. Musim-musim dulu kan, waktu musim jagung kita ngerebus jagung lah. Bule tadi, di buah jembatan, ngerebusnya. Saya yang jujung, dijajahkan ke pasar, jagung rebus, anget-ange, kan gitu. Dijujung kan, eh, jagung-jagung, jagung, sini, sini, sini. Buka lah jagungnya kan, bukain, pilihkan yang muda, gitu kan. Nah, gitu. Jadi, abis musim jagung, saya akhirnya jadi kenek. Tuh, sempat jadi kenek juga. Pokoknya, berbagai macam pekerjaan sempat dijajal, gitu ya. Sampai akhirnya ke Jakarta, dan katanya di Jakarta ini juga ingin mengadu nasib, membawa bekal uang 32 ribu rupiah. Iya. Betul ya, Pak. Dapat dari mana 32 ribu rupiah itu? Betul ya, saya ikut, ikut paman. Mulai bergabung sama paman tahun, eh, 66. Jualan di kaki lima juga. Nah, jadi, bergabung sama paman ini, jualan, ya pakai gerobak juga, kan. Ada kelontong-kelontong, rokok, dikit-dikit lah, gitu kan. Nah, kemudian, eh, dapat mengembangkan jualan sembako di depan situ juga. Jadi, uang yang 32 ribu tadi, sampai di Jakarta, 27 ribu lagi. Habis buat ongkos? Habis ongkos 5 ribu di jalan, kan. Selama 5 hari waktu itu ke Jakarta ini. Jauh dulu Jakarta ini, nggak kayak jalan. 27 ribunya, apakah buka usaha kelontongan, atau langsung buka warung padang? Nggak, jalan rokok, di kaki lima, di meteraman situ. Iya. meteraman pojok di wawah beli operi itu kan dapat, udah sekarang udah sepih, sekarang kan, ya. Akhirnya kapan memutuskan, mau coba jual masakan padang? Nah, jadi, memang udah kepepet. Udah kepepet, nggak ada jalan lain lagi. Waktu jualan rokok itu, ada peristiwa, berantem orang-orang padang, sama peremen sana. Dua bulan lebih dulu, merantau ke Jakarta. Anak dan istri Bustaman, akhirnya menyusul. Namun, akibat pertikaian di wilayah matraman Jakarta Timur, yang melibatkan sejumlah pemuda asal padang, Bustaman dan keluarganya terpaksa pindah ke pejompongan Jakarta Pusat. Semuanya itu, apa nama, kita ambil hikmahnya semuanya kan, kejadian-kejadian yang terjadi, itu kita ambil hikmahnya. Jadi, dengan adanya peristiwa di matraman ini, kita hijrah ke penyompongan. Nah, kena, udah kepepet di sana, omsteknya cuma 2 ribu, 3 ribu, udah nggak nutup lagi, biaya hidup. Nah, bagaimana nih, mah, kalau gini, kita tinggal habis saja nih lagi. Kalau udah habis, nanti kita mau ngaduk ke mana? Bahkan kita carilah usaha tambahan gitu. Udahlah mah, kita jualan nasi ajalah. Carilah tempat di Ben Hill, gitu. Siapa yang masak saat itu, Pak? Saya. Sudah punya keahlian memasak? Jadi, saya nekat saja. Karena kita udah pernah bekerja kan di, di rumah makan, tadi kan waktu di Jambi kan, jadi tukang cuci piring, jadi pelayan, kita rajin juga bantu-bantu, nyuci-nyuci ikan, daging, lihat-lihat, motong-motong bagaimana cara motong. Jadi, rupanya, ilmu ini tidak ada yang terbuang, rupanya. Ya kan? Asal kita mau gitu ya. Asal kita mau. Kalau boleh tahu, waktu saat pertama kali berjualan dulu, rasanya makanannya seperti apa? Apakah memang sudah sama dengan yang saat ini? Enggak. Jadi, kebetulan, saya itu, tinggal waktu itu, menyewa kios itu, disebelahnya ada warung nasi juga. Warung nasi kan, warung nasi padang juga. Nah, jadi, saya namanya kan kita, nekat saja kan, ya apa, enak di kita, mungkin enak di orang, tapi rupanya tidak seperti itu. Ya kan? Rupanya memang, perlu kita belajar. Jadi, waktu itu saya, pada suatu hari, saya minta kuah gulai, orang sebelah. Di restoran sebelah kan, dari rumah makan sebelah kan, saya minta, Pak, minta kuah gulai, Pak. Ambil, saya ambil kuah cincangnya waktu itu. Waduh, enak benar ini. Kalau begini, saya belum ada apa-apanya dalam hati saya kan. Saya belum ada apa-apa nih. Saya perlu belajar ini, masak ini. Ya, Alhamdulillah, dengan niat yang baik, kebetulan, sore itu, tukang masaknya, warungnya itu, diri di depan warungnya itu. Saya temuin dia. Pak, kenalkan, Pak. Saya mustaham, Pak. Saya tinggal di sebelah. Nah, saya kenalkan. Kalau Bapak berkenan, mau mengajarin saya, Pak. Tadi saya minta kuah gulai, Pak. Pak, enak benar, Pak. Dibilang gitu kan. Nah, rupanya dia gampang, betul dia. Sudah, Mam, ambil buku deh. Ambil buku, catat ini, ini, ini. Cuma catatan aja dikasih saya. Cuma kasih catatan aja. Akhirnya dicoba, dipraktekkan. Saya praktekkan. Apa yang dia kasih tahu itu, saya praktekkan sendiri. Alhamdulillah, bisa. Jadi itu yang menjadi bekal dari semua menu sederhana. Iya. Sampai hari ini. Saya modifikasi-modifikasi. Modifikasi lagi ya. Modifikasi terus. Kita modifikasi terus. Gitu kan. Bustaman lagi-lagi dihantam cobaan saat dia baru pertama kali membuka warung makan di Pasar Pendungan Hilir. Uang hasil jualan nasi sebesar 425 ribu rupiah dibawa kabur oleh seorang pembantu yang ia dapat dari tetangganya di pejompongan. Agar usaha warung makannya dapat terus berjalan, Bustaman harus berhutang sembako kepada tetangganya. Dengan banyak kecobaan, kenapa Bustaman masih bersikukuh untuk membuka warung masakan padang? Kenapa tidak beralih ke usaha lain? Karena kita, kita dulu waktu di Jambi itu, disebelah kita itu ada rumah makan juga, rumah makan padang. Jadi saya termotivasi oleh orang sebelah itu, Bapak itu. Ya Allah, kapan saya bisa kayak Bapak ini? Saya bilang gitu kan. Kayak Bapak sama Ibu yang dia, dia suami di sini kan. Wah gagah, dia pakai mobil kan, belanja ke pasar pagi. Waduh ya Allah, kapan saya bisa kayak Bapak ini? Dia bilang gitu. Temotivasi waktu itu. Awal kita mulai memasak untuk jualan itu, panci tempat masaknya sebesar ini. Kadang-kadang restoran membawa dengan becak itu. Kadang-kadang terbalik becak. Habis itu kuah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!